Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Pagoda kaca tujuh harta karun berisi aturan yang sangat kuat dan aura api yang luas, tetapi semuanya dihancurkan oleh kinchen, dan kemudian diserap oleh lempeng giok semesta Bagus, bagus, iring giok universe saya mampu bereformasi ke banyak bentuk, selain itu, pagoda kaca tujuh harta karun ini terlalu kuat, lebih kuat dari yang saya kira Gumam kinchen sangat gembira, oke, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan api saya sebelumnya Sekarang saya memiliki dua harta, istana ziksiao dosui dan menara kaca tujuh harta karun, keduanya dapat digunakan untuk meningkatkan atribut api Ucap kinchen tiba-tiba berdiri, dengan aroma api bersinar dari tubuhnya, seperti raja dewa api mengendalikan segalanya Dia berjalan keluar dari gua dan segera menarik perhatian ao kingling dan yang lainnya Selamat atas sao chen, ucap ao kingling dan yang lainnya dengan bersemangat berkata Mereka secara alami dapat merasakan napas kinchen yang semakin dalam, mereka hampir memiliki dorongan untuk berlutut Kinchen melambaikan tangannya, peningkatan ini bukan apa-apa, yang paling penting baginya sekarang adalah dapat menembus ke tahap tengah sage surgawi Ini adalah yang paling kritis, pergilah, ikuti aku ke menara wangu Menara wangu masih berhutang pada ku urat suci kuno kelas menengah surgawi Ketika anda keluar kali ini, anda juga dapat mendirikan cabang pavilion chendi di guanghan mansion Ucap kinchen mulai membuka jalan untuk tujuan berikutnya Apalagi masih ada waktu hingga tiga hari yang ditetapkan menteri Ketika kinchen meninggalkan puncak kintian, raungan marah bergema, seolah-olah berasal dari neraka jeuyu Kinchen, aku harus menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping Menyiksa jiwamu selama ratusan ribu tahun, memurnikan tubuhmu, memurnikannya menjadi minyak dan menyalakan lampu dari itu Siang wudi meraung, penuh api yang berkobar ke langit, aura abadi mengalir, tubuhnya penuh aura, dan tubuh yang terluka parah oleh kinchen sebelumnya, telah benar-benar pulih Di tengah alisnya, sosok yang luar biasa muncul, kaisar artefak kuno, mekar dengan napas abadi Dan di samping siang wudi, ada beberapa tetua terhormat yang kuat Yang semuanya adalah tetua teratas dalam pekerjaan surgawi, dan siang wudi ada di belakang mereka Meskipun tetua hao jun telah dihapuskan dan basis kultifasinya telah hilang Masih ada tetua top seperti Long Gu Tai Sang yang melakukan keterampilan magis Menghonsumsi banyak sumber daya, dan membuat siang wudi cedera dari pulih Siang wudi, maka kinchen telah dipanggil oleh master menteri Anda harus tenang, jangan biarkan kinchen menangkap kesempatan ini Jika tidak, tuan menteri akan marah dan tidak ada yang bisa melindungimu lagi di masa depan Ucap penatua tertinggi Long Gu mendengus dingin Suara dan wajahnya tampak muram Apakah seperti itu? Saya tak terkalahkan, dan saya tidak pernah menderita kerugian seperti ini Saya dapat merasakan bahwa kinchen telah sepenuhnya menyempurnakan pagoda ubin tujuh harta karun saya Ini adalah artefak kaisar kuno Harta karun ini adalah kunci kebangkitanku Merebut harta itu lebih kejam dari balas dendam Bagaimana kita tidak bisa melaporkannya? Ucap siang wudi terus meraung Wajahnya buas seperti hantu Penatua tertinggi Long Gu Siang wudi benar Bagaimana mungkin kita tidak membalas permusuhan ini? Sekarang penatua Hao Jun telah dihapuskan Kinchen memiliki potensi untuk bangkit Ditambah dengan dukungan dari tetua agung Jika itu benar-benar membuat Kinchen bangkit menjadi pewaris guang Hanfutian Kita akan dilikuidasi dan ditekan di masa depan Ucap seorang sesepu berkata dengan kelopak mata terkulai Matanya redup dan dingin Apakah saya mengatakan untuk membiarkan Kinchen terus tumbuh? Penatua Long Gu melirik semua orang dan berkata dengan suara dingin Maksudku jangan gegabu Kinchen memiliki latar belakang yang luar biasa Dan dia telah disukai oleh menteri Jika sesuatu terjadi Siapa yang bisa lolos dari masalah Kita semua akan dihukum mati Ini sangat sederhana Segera Akan ada ujian besar di berbagai provinsi surga Tianjiao dan anak-anak suci dari banyak provinsi sekitarnya akan berkumpul bersama Kemudian Kinchen adalah salah satu murid baru Murid utama pasti akan berpartisipasi Dan Siang Wudi juga memiliki tempat untuk berpartisipasi Selama dia mencapai tempat petualangan Akan ada banyak bahaya di sana Semoga saja dia mengalami kecelakaan di sana Mata semua orang memadat Ya, ini adalah metode terbaik Ada banyak hal yang bertentangan dengan langit Dengan kekuatan Siang Wudi Sangat mungkin untuk menembus langit Melangkah kerana orang bijak tingkat akhir Dan menjadi penguasa tertinggi Pada saat itu Akan mudah untuk memenggal Kinchen Jadi, Siang Wudi Hal terpenting bagimu saat ini bukanlah memikirkan balas dendam Tetapi berlatih dan menyadari peluang untuk menembus tahap akhir sage surgawi Pukulan ini juga merupakan hal yang baik untuk anda Mata longgu yang lebih tua terlihat redup Dan cahaya dingin bermekaran di pupilnya Oke, kalau begitu aku akan mundur sekarang Menerobos mendiang sage surgawi Dan membalas dendam dalam petualangan nanti Ucap Siang Wudi seperti iblis Kinchen secara alami tidak tahu semua ini Pada saat ini, dia sudah tiba di gedung Wangu bersama Cimei dan yang lainnya Begitu Kinchen sampai Ruari segera menyambutnya dan mengungkapkan kegembiraan Kinchen berkata Sepertinya kamu siap untuk St. Vance kelas menengah yang aku inginkan Kali ini saya datang ke sini Selain mendapatkan kembali vena suci Saya juga akan melakukan bisnis besar dengan anda Saya membutuhkan bantuan anda untuk mendirikan cabang pavilion Chendi di Guanghan Mansion Ucap Kinchen belak-belakan Jangan khawatir, selama itu permintaanmu Semuanya akan baik-baik saja Kruo Rui berkata sambil tersenyum Dan sudah ada cincin penyimpanan di tangannya Dia melanjutkan Sao Chen, vena suci ada di cincin penyimpanan ini Tuan Tian Xing telah mendapatkannya Adapun pendirian cabang pavilion Chendi di Guanghan Mansion Kami juga dapat membantu Tetapi masalah ini sangat penting Dan Tuan Rumah Tian Xing dan saya tidak bisa memutuskan ini Jika itu hanya cabang biasa Mungkin tidak akan ada masalah Ucap Ruo Rui Oh, tidak apa-apa Jawab Kinchen berpikir sejenak Untuk saat ini Dia tidak membutuhkan terlalu banyak cabang Guanghan Mansion Ngomong-ngomong Dimana Tuan Tian Xing? Apa yang terjadi dengannya? Tanya Kinchen mengerutkan kening Ruo Rui menggelengkan kepalanya Tetapi berkata dengan senyum masam Tuan Tian Xing sekarang ada di markas besar Wan Gulou kami Karena terakhir kali ketika Anda membunuh Dewa Pembantaian Tuan dibawa ke masyarakat pusat dan palingan dia akan dihukum Kata Ruo Rui Apa, faksi lain di gedung Wan Gu masih berani mempermalukan Tuan Tian Xing Sepertinya saya, terlalu rendah hati Tampaknya orang-orang dari cabang lain gedung Wan Gu tidak menganggap saya serius Ucap Kinchen segera menjadi marah Dia berkata Hef, kamu akan membawaku ke markas Wan Guloumu sekarang Tatapan Kinchen sangat dingin dan sikapnya sangat keras Dan dia sekarang memiliki modal yang kuat Seorang murid utama Tian Gong Bahkan jika menarau Wan Gu kuat Mereka tidak bisa menggertaknya sesuka hati Selain itu Dia masih orang yang secara pribadi dipanggil oleh Menteri Pekerjaan Surgawi Dan dia bahkan berani menekan Xiang Wudi Bahkan jika pemilik menarau Wan Gu turun tangan Kinchen tidak akan demam panggung Terlebih lagi Setelah menyempurnakan pagoda kaca tujuh harta karun Dan menguasai aturan waktu Bahkan seorang master dari Sagi Surgawi yang terlambat Dia sanggup menghadapinya Dengan keyakinan seperti itu Dia tidak akan berada dalam keadaan bahaya Ruo Rui melebarkan matanya dan melambaikan tangannya dengan cepat Tidak, debu kecil Kamu baru saja bergabung dengan Tian Gong Meskipun Anda adalah murid Tian Zuo Wan Gulou kami telah berdiri di Guang Han Mansion selama bertahun-tahun Jangan berani menjadi musuh Tian Jiao Tetapi bukan hanya seorang murid yang bisa diganggu Jika Anda masuk ke markas seperti ini Masalahnya akan sangat besar Ucap Ruo Rui masih mempertimbangkan Kinchen saat ini Tidak, Tuan Tanah Tian Xing dihukum karena aku Bagaimana saya bisa menontonnya Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak Bawa saja saya ke sana Jangan khawatir Tidak akan ada yang dapat mencelakaiku di sana Kinchen berkata dengan tegas Kalau begitu, ayo ikuti aku Tapi jangan bertindak sembarangan Kata Ruo Rui ragu-ragu Dan akhirnya mengambil keputusan Dia tidak bisa menolak Kinchen Dan membawa Kinchen ke formasi teleportasi internal Tiba-tiba dunia berputar Beberapa orang melewati kekosongan Dan dengan cepat pergi ke markas Gedung Wang Gu mengjulang di kedalaman ruang Dan waktu di Guang Han Mansion Adalah tempat terlarang dengan batasan Dan blokade yang tak ada habisnya Segera, kelompok itu tiba di markas Wang Gu Begitu beberapa orang muncul Mereka langsung dirasakan oleh penjaga menara Wang Gu Dan mereka segera mengepung Kemudian Ruarui menjawab Tiba-tiba, aliran cahaya jatuh Dia adalah seorang lelaki tua di tengah sage surgawi Dia melirik Ruari Dan wajahnya sedikit berubah sambil berkata Ruarui, kenapa kamu disini? Cepat pergilah Ini bukan tempat anda Penatua Kong Cheng Saya disini untuk menemukan Master Tian Xing Ini Kinchen Ini semua adalah murid Tian Dong Untuk menemui Tuan Tian Xing Ucap Ruarui berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu Kamu adalah Kinchen Penatua Kong Cheng melirik Kinchen Dan berkata dengan suara yang dalam Apakah anda disini untuk menemukan Tuan Rumah Wang Gu Lebih baik pergi secepat mungkin Meskipun saya tahu anda dengan baik Ini adalah gedung Wang Gu Anda baru saja bergabung dengan Tian Gong Seorang murid biasa tidak akan bisa membantu sama sekali Sebaliknya, kamu akan membangkitkan kemarahan orang-orang tingkat tinggi itu Membuat Tian Xing Zhen Ren semakin merepotkan Selanjutnya, hari ini adalah hari penghakiman untuk Tian Xing Zhen Ren Dan semua pejabat senior sedang berdiskusi Bahkan jika anda ingin membantu Ini sudah terlambat Ucap Penatua Kong Cheng menggelengkan kepalanya Mendengar kata murid biasa Alis merah tersenyum Napas tubuhnya tiba-tiba menekan penatua itu Dan penatua itu tiba-tiba sulit untuk bernapas Dan Xin Yuan di dalam tubuh mandek Qi Mei berkata dengan ringan Penatua Kong Cheng Pimpin saja jalannya Xiao Chen punya pendapatnya sendiri Pada saat ini di dalam markas ini Sekelompok tokoh tingkat tinggi dari bangunan abadi Wang Gu berkumpul bersama Yang masing-masing adalah master tok di tingkat puncak dari tahap tengah orang bijak surgawi Dan bahkan ada yang kuat tahap akhir orang bijak surgawi setengah langkah Di antara orang-orang ini Tian Xing Zhen Ren dibatasi dan diblokir Dan semua Xin Yuan di tubuhnya ditekan Dan terlihat sangat malu Kali ini semua orang telah mendiskusikan atas pembunuhan Dewa Turen di gedung Wang Gu kami selama berhari-hari Kali ini insiden itu memiliki dampak yang besar Dan telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk Terjadinya insiden semacam ini dapat dikatakan sebagai masalah yang serius Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe